Kita lanjutkan perbincangan, Prof. Karim tadi sepertinya tersenyum-senyum penuh makna saat mendengarkan penjelasan Mas Eko. Prof. Karim Iya, saya ketika mendengarkan penjelasan Mas Eko kok seperti teringat pisah drama cinta segitiga gitu Antara Pan, kemudian KKB dan Gerindra Dan ini tidak mudah untuk diurai, kenapa? Karena ketika Pan meyakinkan Gerindra dan Prabowo setuju belum tentu dengan Mbak Emil Iskandar Karena konon katanya sudah ada piagam diantara Gerindra dan KKB bahwa wakil presiden itu harus mendapat persetujuan kedua tokoh ini Itu yang pertama Yang kedua, meskipun kita ini berada di pemilu 2024 dan konon katanya pemilih kita didominasi oleh kaum milenial Tetapi uniknya, parameter dan praktika yang mudahkan untuk menganalisisnya itu terlalu generis gitu ya Dikonomi antara pemilih nasionalis, religius gitu kan Itu kan pikiran yang ditawarkan tahun 1955 oleh Hermes Fais dalam Indonesian Political Thinking Ya, dan belum lagi kalau kita melihat hubungan antara Pan dengan Muhammadiyah, PKB dengan NU Itu tweet hangernya sudah makin longgar Apalagi PBNU sekarang menegaskan jangan tarik-tarik NU kewila wirai politik itu yang pertama Yang kedua yang ingin saya katakan adalah Karakter pemilih sekarang belum pernah terjadi sebelumnya Dan itu yang saya sebut Memilih hari ini adalah Protean Flutter Protean Flutter Semua orang tahu Protean itu berasal dari dewa jana dewa Dalam mitologi Yunani Proteus Sosok yang bisa berubah-ubah dan dipindah rupa Nah, itu susah ditangkapnya Dia hanya bisa ditangkap ketika dihadirkan kepada mereka hal-hal yang bersifat konkret Apa itu? Misalnya Uniknya partai sekarang justru melupakan kantong suara terbesar di Indonesia Provinsi mana penyumbang suara terbanyak tidak di dekat situ Yang kedua Isu yang merepresentasikan Keinginan kaum muda milenial tidak dibawa ke dalam tokoh gitu ya Oke, tadi Mas Eko menyebut prestasi adik tohir dalam membangun PSSI Itu berterima Tapi belum lama Tetapi persoalannya adalah Apakah itu akan menjadi alat komunikasi yang bisa menyatukan Para pemilik ke dalam persetujuan untuk mendukung adik tohir Di bawah misalnya marketing politiknya PAN atau tidak Mengapa pertanyaan itu muncul? Karena apa? Karena yang dilihat oleh pemilik yang berkategori protein Foter ini adalah sosok yang bisa melakukan dengan dirinya Jadi D.I.E. Do it you say Itu akan terbawa Dan itu tergali ketika saya berdiskusi Melakukan diskusi terpumpun dengan pemilik-pemilik muda Jadi mereka tidak terlalu silau dengan jargon-jargon masa lalu Tentang kebesaran keluar Tentang silsilah Tentang gelong darah Justru mereka sangat tertentu hatinya Ketika kandidat itu menunjukkan rekam jejak Pengalaman, keterlibatan Mengolah urusan publik yang relevan dengan jabatan yang akan disandang Jadi kayaknya kalau pendekatan PSSI memang kena di satu sisi Hanya tali temalinya dengan ormat Yang selama ini diklaim sebagai pendulang suara Itu sudah agak longgar Dan itu kurang begitu diperhatikan Oleh pemilik yang terkategori milenial itu Jadi bukan berarti tidak penting Tetapi ingin saya katakan Klain-klain nasional dan religious itu Sudah agak lise untuk hari ini Demikian juga klain sokongan dari luar Jawa Dari dalam Jawa Itu juga tidak begitu signifikan hari ini Kenapa? Karena yang dikari sekarang adalah Representasi dari isu yang dekat dengan milenial Dan tokohnya jelas rekam jejaknya Baik Mas Eko mungkin bisa diberikan tanggapan dua hal tadi Yang pertama adalah Apa yang disampaikan oleh Prof Karim Yang pertama tidak gampang tentunya Untuk bisa tawar-menawar Lobi-melobi dengan pihak PKB Apalagi sudah punya jagoan sendiri yang diajukan PKB ini Kemudian yang kedua Butuh upaya tersendiri Upaya khusus untuk bisa meyakinkan Para pemilih yang memang secara karakter Secara tipenya ini beda dengan pemilih-pemilih pada pemilu sebelumnya Jadi masuk nggak kemudian cowok pres yang diajukan Yaitu Pak Arik Tohir Kepada pemilih yang sekarang Mas Eko silakan Ya saya menggarisbawahi Atau saya menstabilokan Kang Ujang dan Kang Karim Kalau Kang Ujang kan Menyikapnya adalah Bahwa kita harus realistis Dan akomodatif Nah Dilihat dari PAN PAN sebenarnya punya tokoh yang membanggakan Kader yang Begitu disintai oleh Teman-teman di daerah-daerah Yaitu Pak Julki Tihasa Tapi dan juga diakomodir juga Sudah terjadi di bawah DPW dan sebagainya DPW PAN ya Di daerah-daerah Sampai DPC sampai ranting Berharap Kualiti antara Erlangga dengan Pak Julki Tihasa Benar-benar menyatu Karena itu juga sudah mencapai 20% Dan itu menjadi Tuntutan tuh Wah boleh dong Pak Jul juga Perlu dicatat Bahwa 3 menteri yang berhasil Di Pak Jokowi pada saat Tahun ini Saya melihatnya ya Ada Pak Erie Sohir Ada Pak Prabowo Dan satu lagi Pak Julki Tihasa Terbukti Berkaitan dengan Masalah sembako Dan sebagainya Tidak ada keributan Baik di Lebaran maupun Masal dan tahun baru Itu terbukti bahwa Harga Pangan dan sebagainya Bisa Dimaksimalkan Untuk menjadi Naik dan sebagainya Jadi ada 3 Tapi kami realistis Realistis Yaitu Yaudah nih Yang kita ajukan adalah Erich Tohir Nah kalau tadi Kang Karim bilang katanya Bahwa Pemilih kita 60% Pemilih muda 60% Perlu dicatat Bahwa Indikator Ini Kemarin mensurvey Erich Tohir Itu sebelum si Gimel Sebelum dia juga Yang kejadian yang menang TSI dan sebagainya Belum apa lagi nanti Tiba-tiba dia selama Kurang nanti 3 bulan 4 bulan Tetap mengelola PSSI Dengan datang Argentina Apa dan sebagainya Wah itu anak muda lebih Punya Ada punya girong Punya semangat yang sama Bagaimana caranya Tokoh muda ini Menjadi 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 Bukan hanya ngurusin PSSI PSSI aja bisa berhasil Apalagi Ngurusin negara Kan gitu Nah itu Di Entoil ada 60% Anak muda Nah kalau bicara-cara Jawa dan luar Jawa Buat saya Sampai sekarang Masih tetap Coba kasih bukti saya Presiden mana Yang tidak terpilih Yang Yang tidak terpilih Kalau itu dari luar Pulau Jawa Semua dari Pulau Jawa Ya kan Kecuali Nah ini kombin yang bagus Kombinasi yang bagus Kalau misalnya Presidennya Jawa Berarti Waktunya dari luar Jawa Siapa dia Ya bisa dari Sumatera Bisa Kalimantan Dan sebagainya Kebetulan Pak Erick Soehir Dari Lampung Ya kan Jadi artinya ini kan Kombinasi yang bagus Buat saya Pak Prabowo Dari Jawa Erick Soehir Tapi sayangnya Waktu juga yang membatasi kita Jadi Kang Ujang Terima kasih Sudah meluangkan waktunya Juga memberikan pandangannya Prof Karim Terima kasih Prof Karim Mas Eko juga terima kasih Di tengah-tengah kesibukannya Terima kasih Mas Eko Kang Ujang Terima kasih sekali Sudah meluangkan waktunya Untuk bisa terlihat Dalam perbincangan ini Selamat malam Semuanya Prof Karim Mas Eko Kang Ujang Selamat malam